selamat menikmati beberapa faktor yang menyebabkan terkelepasnya karena bagian belakang cermin mengalami lembab dan faktor yang paling sering dijumpai yaitu masalah teknik waktu pemasangan cerminnya di tembok dimana pada saat pemasangan terkadang sebagian orang menggunakan silikon dengan tipe asam dimana silikon dengan tipe asam tersebut memicu munculnya karat karena pada bagian belakang cermin terdapat lapisan logam yang mudah berkarat apabila kena aset asam untuk memperbaiki cermin yang sudah berkarat atau muncul bercak hitam seperti ini sudah tidak ada pilihan lain kecuali diganti cermin yang baru untuk mengantisipasi munculnya bercak hitam tersebut teman-teman sebaiknya sebelum dipasang perhatikan jenis silikon yang akan digunakan jadi disini saya anjurkan untuk teman-teman yang ingin memasang cermin di tembok menggunakan silikon yang netral seperti ini untuk saya sendiri saya biasanya menggunakan silikon dengan merek dan tipe ini ya teman-teman bebas pilih merek apa saja yang penting tipe nya yang netral baik teman-teman selamat mencoba semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati